Halo Bapak Ibu semuanya, selamat datang kembali di channel Guru Mantapad 5 Di video kali ini saya akan berbagi informasi mengenai tutorial untuk pendaftaran TASPEN Untuk ASN, baik itu PNS maupun untuk P3K Dan juga nanti untuk menulut kartu TASPEN yang nanti nomornya di input di menu atau di akun MyASN Nah, TASPEN ini merupakan tabungan dan asuransi pensiunan Jadi silakan Bapak Ibu untuk melakukan proses pendaftaran biar Bapak Ibu nantinya mendapatkan asuransi dan pensiunan Mari disimak proses pendaftarannya Silakan Bapak Ibu ASN bisa mengetik di browsernya DAPTAR TASPEN ONLINE Nah, jadi di halaman pertamanya akan muncul di sini DAPTAR TASPEN ONLINE SERVICE Jadi silakan di klik tulisan DAPTAR ini Untuk selanjutnya, Bapak Ibu bisa melengkapi dari formulir untuk pendaftaran TASPEN ini Mulai dari NIP Kemudian nomor KTP Nama sesuaikan dengan KTP tanpa ada gelarnya Kemudian tanggal lahir sesuai KTP Selanjutnya di paling bawah Masukkan emailnya Nah, setelah lengkap di sini Bapak Ibu bisa mengklik DAPTAR Nah, nantinya jika ada keterangan bahwa NIP-nya salah Berarti Bapak Ibu bisa mencobanya di lain waktu Karena mungkin NIP-nya belum didaptarkan oleh pusat Nah, kalau sudah berhasil melakukan proses pendaftaran Bapak Ibu nantinya akan melakukan yang namanya Verifikasi email dan juga verifikasi nomor HP Serta nantinya akan diberikan username dan akunnya Nah, mari disimak prosesnya Nah, seperti yang saya sampaikan tadi Bahwa nantinya Bapak Ibu jika berhasil mendaftar Maka langkah selanjutnya adalah memverifikasi emailnya Jadi silakan nanti dibuka Inbox di emailnya Nanti akan mendapatkan kode verifikasi di sini berupa angka Setelah berhasil memverifikasi email Maka berikutnya adalah memverifikasi nomor HP Jadi silakan nanti masukkan nomor HP-nya Dan buka pesannya akan terdapat Taspen OTP Juga berupa angka Kode ini berlaku 5 menit Jadi silakan nanti dimasukkan Langkah selanjutnya Setelah berhasil memverifikasi email dan nomor HP Maka Bapak Ibu akan diminta untuk membuka emailnya Nah, lihat di pesan masuknya Akan terdapat tulisan registrasi layanan digital taspen Selamat Anda sudah terdaftar di layanan digital taspen Berikut username dan password Jadi akan diberikan username dan passwordnya Bapak Ibu Nah, langkah selanjutnya adalah melakukan akses login Untuk akses loginnya Bapak Ibu bisa kembali ke pom pendaftaran tadi Nah, di sini di paling bawah ini sudah ada tulisan login di sini Jadi silakan di klik login di sini Bapak Ibu akan diarahkan untuk melakukan proses login Nah, Bapak Ibu masukkan email dan password tadi Yang sudah dikirimkan ke emailnya Lalu klik login ini Setelah berhasil login Bapak Ibu akan muncul di dashboard taspen Bapak Ibu Di sini akan terdapat beberapa menu yang bisa Bapak Ibu cek Nah, untuk menulut kartu dari taspen Bapak Ibu klik kartu digital ini Bapak Ibu Jadi di sini nanti akan ada insansi Bapak Ibu Kemudian juga ada nomor daripada taspennya Jadi nomor taspen ini dan kartunya nanti bisa di input di MyASN Demikian Bapak Ibu informasinya Semoga informasi ini dapat bermanfaat Terima kasih telah menonton!